Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Lora dan rekan-rekan sekaliannya. Karena telah berjudi menerima saya di sini, walaupun saya jauh dari Sibolka. Hidup tidak selamanya berjalan dengan mulus. Sedih dan kecewa kerap datang. Roda kehidupan selalu berputar. Adakalanya orang berada di atas, kadang juga ada di bawah. Persetua hidup silih berganti. Ada rasa bahagia, keciwa, senang, sedih dan marah. Semua itu pernah dirasakan setiap orang. Dalam menjalani kehidupan, terkadang mengalami kesedihan yang teramat mendalam. Rasa sedih itu bisa terjadi karena berbagai faktor. Bisa karena cinta, pekerjaan, rumah tangga, pertemanan, atau dari diri sendiri. Meskipun begitu, sebagai manusia, janganlah terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Serahkan diri pada yang kuasa dan kembalilah untuk bangkit. Rasa sedih itu mengajari kita agar bisa lebih dewasa. Lebih berhati-hati dan jadi lebih baik lagi. Menangislah jika ingin menangis. Bukan karena lemah, tapi menangis karena sudah berusaha kuat untuk sekian lama. Kekuatan wanita tak bisa dipandang sebelah mata. Ketinggahan hati wanita kadang bisa begitu kuat di luar dukaan. Seorang wanita pun bisa begitu lihai menampakkan wajah tersenyum. Seakan bahagia meski hati dan perasaannya sedang terluka. Kadang kita begitu rela untuk memakai topeng wajah tersenyum. Demi membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Bukan bermaksud menafik. Tapi kadang kita begitu takut orang terdekat kita ikut cemas dengan kesedihan yang kita rasa. Meskinya disini kita juga seperti pura-pura kuat. Tapi memang kadang yang terbaik adalah tetap menampilkan raut yang bahagia. Agar luka yang dirasa tak makin dalam. Tersenyum adalah cara terbaik untuk menghadapi setiap masalah. Untuk menghancurkan setiap ketakutan. Dan untuk menyembunyikan setiap rasa sakit. Kendatipun senyuman tidak membuktikan kita bahagia. Tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ketika hidup memberi seratus alasan untuk menangis. Tunjukkan pada hidup bahwa kita punya berimu alasan untuk tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah SWT. Yang mana ia telah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Sehingga kita dapat berkumpul di kantor lurah ini. Dan tak lupa pula. Salam dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana ia telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terbenderang. Seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah untuk mempersingkat waktu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Lora dan rekan-rekan sekaliannya. Karena telah bersudih menerima saya di sini. Walaupun saya jauh dari Sibolka. Dan saya berterima kasih karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah memberikan bantuan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak-Ibu telah menerima saya bisa saya manfaat. Dengan baik-baiknya, demi melanjutkan hidup kami berdua. Walaupun dengan keadaan kami seperti ini. Dan saya berterima kasih kepada Allah karena Dia juga telah memberi kami rejeki juga. Walaupun keluarga saya tidak mau menerima saya lagi. Untuk menerima kesalahan saya juga. Saya berterima kasih kepada Ibu-Ibu. Dengan dana yang Ibu memberikan bantuan bisa bermanfaat kepada kami. Dan bisa melanjutkan hidup kami selanjutnya. Dan bisa menjadi berkah bagi Ibu-Ibu sekalian. Dan kalau bisa, bisa berlanjutkan saya sekolah. Cuma itulah permintaan saya. Saya akhiri, wabarakatuh. Alia, matrasa Alia. Amat Alia. Amat Alia. Terima kasih telah menonton!